Indeks harga saham gabungan ditutup terkoreksi pada peregangan Kamis 22 Agustus telah sempat ambles 1% karena bebanasnya situasi politik di dalam negeri. Lantas seberapa besarkah pengaruh politik terhadap pasar saham? Langsung saja kita akan bahas dalam Ramai Demo Darurat Indonesia Ini Pengaruh Politik Ke Pasar Saham. IHSG Merana di tengah makin memanasnya aksi demo terkait revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Hingga akhir perdagangan Kamis 22 Agustus IHSG ini ditutup melemah 0,87% di level 7.488,67. IHSG pun terkoreksi ke level psikologis 7.400an tepatnya di sekitar 7.480an setelah sebelumnya berada di atas level 7.500an. Nilai transaksi indeks pada akhir perdagangan terpantau sangat besar mencapai sekitar 39,5 triliun rupiah dengan volume transaksi yang mencapai 18,4 miliar lembar saham yang ditransaksikan sebanyak 1,1 juta kali. Ada sekitar 194 saham yang menguat, 389 saham lemah dan 202 saham yang stagnan. Beberapa sektor menjadi penekan IHSG seperti sektor infrastruktur, teknologi, transportasi dan juga sektor keuangan. Sementara dari sisi saham, emiten perbankan BICAPS ini menjadi penekan terbesar IHSG. Senior Investment Information Mirai Asset Sekuritas Indonesia, Nafan Ajikusta Utama mengatakan, pelemahan tersebut hanya bersifat sementara sebab hingga saat ini stabilitas dan juga keamanan Indonesia masih relatif terjaga. Ini tercermin dari aliran dana yang masih mengalir di pasar modal. Nafan juga menjelaskan, selain karena panasnya demo terkait undang-undang pilkada, depresiasi IHSG yang terjadi ini lebih dipengaruhi oleh dinamikan raca transaksi berjalan pada kuartal kedua. Bank Indonesia menyebut, devisi transaksi berjalan atau current account deficit akan kembali muncul hingga akhir 2024 meski angkanya relatif rendah. Dan Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjo, juga mengatakan cadangan pada tahun ini akan mencapai 0,1% hingga 0,9%. Lalu bagaimana sebenarnya dampak instabilitas politik berpengaruh pada IHSG di tahun-tahun sebelumnya. Kita simak di slide berikutnya. Pilpres 2019 ini menjadi salah satu contoh ya pemirsa di mana ketidakpastian politik ini cukup memberikan pengaruh atau memberikan dampak langsung kepada IHSG. Pada bulan April 2019 setelah hasil quick count ini menunjukkan persen yang ketat antara dua kandidat saat itu ya yaitu ada Jokowi Dodo dan juga Prabowo Subianto IHSG ini turun pemirsa penurunannya ini sekitar 3,2% dalam waktu satu minggu. Menurut data dari Bursa Efek Indonesia IHSG pada 17 April 2019 atau pada hari pemilu ini ditutup di level 6.481,77. Namun dalam sepekan setelah pemilu IHSG ini terus mengalami tekanan dan bahkan ditutup di level 6.372,79 pada 24 April 2019. Ini mencerminkan penurunan sebesar 1,68% hanya dalam waktu tujuh hari. Dan selain itu total nilai transaksi harian juga menalami penurunan dan ini menunjukkan adanya sikap wait and see dari para investor. Dari beberapa kasus ketidakpastian politik ini dapat menyebabkan penurunan investasi asing dan penurunan nilai tukar mata uang dan penurunan pertumbuhan ekonomi yang tentunya pada akhirnya berdampak negatif pada pasar saham dalam jangka panjang. Di sisi lain meskipun mengalami koreksi di tengah panasnya situasi politik dalam negeri IHSG ini sebetulnya cukup dibanjiri oleh sentimen positif. Lalu apa saja sentimen-sentimennya kita lihat ya di slide selanjutnya. Dalam waktu kurang lebih dari sepekan IHSG ini dapat kembali mencetak rekor all time high dan menembus level 7.500an ya pemirsa. Ada beberapa menyebab atau ada beberapa sentimen IHSG ini dapat kembali mencetak rekor tertingginya. Kita lihat yang pertama ya ini prospek pemangkasan suku bunga The Fed dan juga dari Bank Indonesia. Nah prospek berakhirnya era suku bunga tinggi ini menjelang akhir tahun menjadi salah satu penyebab pelaku pasar. Masih optimis begitu ya dan akhirnya membuat IHSG ini terus mencatatkan rekor. Lalu yang kedua ada sentimen mengenai saham perbankan raksasa yang sudah pulih dari zona koreksi. Kalau kita lihat begitu ya seiring dengan terus membaiknya sentimen pasar global ini karena optimisme pelaku pasar global ini akan berakhirnya era suku bunga tinggi. Jadi saham perbankan terutama Bank Raksasa ini sudah mulai bangkit ke posisi Maret hingga April lalu yang pergerakannya memang cukup semeringah begitu ya. Lalu kita lihat ada sentimen yang ketiga ya ini mengenai saham yang rentan terhadap suku bunga ini juga mulai bangkit pemirsa. Nah prospek berakhirnya era suku bunga tinggi ini membuat beberapa sektor saham yang sebelumnya tertahan karena tingginya suku bunga perlahan-lahan sudah mulai bangkit kembali. Ada pun sektor tersebut ya ini sektor property, konstruksi, otomotif, teknologi dan juga consumer non-primer. Lalu sentimen yang keempat ini kita lihat adalah rupiah yang semakin perkasa pemirsa. Nah tidak hanya IHSG yang pergerakannya cukup menarik, cukup semeringah tapi dalam beberapa hari terakhir juga rupiah ini pergerakannya cukup perkasa begitu ya melawan dolar Amerika Serikat. Akhir-akhir ini rupiah menguat tajam terhadap dolar Amerika Serikat berkat prospek pemangkasan suku bunga yang semakin dekat. Lalu sentimen selanjutnya adalah rupiah yang menguat begitu ya saham sektor kesehatan dan juga konsumer yang memang mulai bangkit. Perkasanya rupiah ini tentunya membuat saham-saham yang rentan terhadap depresiasi rupiah ini juga mulai bangkit. Ya ini saham di sektor kesehatan, konsumer non-primer dan juga perbankan. Nah lalu di tengah tidak stabilnya kondisi politik dan juga banyaknya sentimen yang mempengaruhi pasar keuangan. Bagaimana sebenarnya cara kita menjaga portofolio investasi? Kita simak di slide berikutnya pemirsa. Nah ini dia cara melindungi investasi dari risiko politik. Salah satu cara bagi investor untuk bisa melindungi portofolio dari risiko politik adalah dengan melakukan diversifikasi investasi. Ya diversifikasi ini bisa dilakukan dengan menyebarkan investasi di berbagai sektor atau pasar internasional yang memiliki risiko politik yang lebih rendah. Diversifikasi berarti menempatkan dana di beberapa aset investasi baik deposito, obligasi, reksadana maupun saham. Nah dengan cara ini investor tentunya dapat mengantisipasi ya jika salah satu aset investasi ini mengalami penurunan atau yang lain ya tapi tetap stabil atau bahkan mungkin naik jadi tetap ada yang aman. Nah selain itu berinvestasi dalam aset yang dianggap sebagai safe havens ini seperti misalnya emas begitu ya atau obligasi pemerintah juga bisa menjadi strategi yang cukup bijak di tengah panasnya situasi politik dan juga kondisi ketidakpastian global. Kedepannya emas juga kemungkinan bisa melanjutkan penguatan ya dikarenakan banyak yang beralih untuk mengalihkan investasinya ke aset yang lebih aman. Namun untuk saat ini dimana ekspektasi suku bunga acuan ini akan turun akan lebih bijak bila investor ini juga menyiapkan alokasi untuk investasi lainnya. Nah kestabilan ekonomi dan politik merupakan kunci ya keberlanjutan investasi karena seberapapun menariknya investasi secara nilai keekonomian namun tanpa adanya stabilitas tersebut para investor sangat mungkin akan memilih keputusan yang lain. Semoga saja gejolak politik yang terjadi di dalam negeri saat ini segera merda dan pesta demokrasi yang masih berlangsung seharusnya dapat menjadi booster dan penggerak perekonomian dalam negeri kedepannya sehingga Indonesia dapat terus tumbuh ke arah yang lebih baik lagi.